Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan seribu dua ratus kereta dan enam puluh ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Etiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman sisak, dan berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri, dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, Datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murka ku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku, dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan, dan barang-barang perbendaharaan rumah Raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabea membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab Raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagipula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi Raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Na'ama, seorang perempuan amun. Ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir, semuanya tertulis dalam riwayat Semaya Nabi itu, dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar selsilah. Antara Rehabeam dan Yerobiam, terus menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abiyah, anaknya, menjadi Raja menggantikan dia. Terima kasih telah menonton!